Bayangan berdarah jelit 5. Sepatah demi sepatah kata dari Cukun San ini bagaikan godam yang berat memilu dalam hati siauling otaknya kontan jadi kacau sehingga tak sepatah kata pun bisa diutarakan. Suasana sesaat jadi sunyi senyap sehingga tak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak si huasyo pemabok melirik sekejap ke arah si pengemis kelaparan lalu ujarnya, eee, pengemis busukka saja yang bicara orang lain merupakan jago-jago dari perguruan terkenal semua kita pun tidak seharusnya bergebrak dalam suatu pertempuran buta, dari dalam sebuah kantung kain yang tergantung pada pinggangnya si pengemis kelaparan mencomot dulu segenggaman nasi lalu dimasukkan ke dalam mulut sembari mengunyah katanya. Sin Heng Pui Hang Hek atau si jagoan pengejar angin dengan kami si huasyo pemabok dan pengemis kelaparan disebut orang sebagai Hang Jensem Yew Sekarang kau hajar dia sampai kehilangan napasnya bila kami tidak balaskan dendam atas kematiannya bukankah orang lain akan mengatakan kami Hang Jensem Yew Juri terhadap kalian orang dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung, 5 tahun berselang si pengemis kelaparan serta si huasyo pemabok tidak pernah munculkan diri melindungi Xiao Ling demi gak Xiao Cha hanya saja Xiao Ling waktu itu amat kurus dan lemah keadaannya jauh berbeda dengan kegagahan serta ketampanannya saat ini. Apalagi Lan Giok Tong yang menyaru dengan Xiao Ling telah menggemparkan seluruh dunia persilatan menggabungkan Xiao Ling ke dalam pihak perkampungan Pek Hoa San Chung serta munculnya kembali Yang Jensem Yew Jeng Bok Hang telah menggetarkan seluruh dunia persilatan oleh karena itu terhadap Xiao Ling waktu itu dan Xiao Ling sekarang siapapun tak bisa membedakan dengan jelas. Poh Tian Seng mendaham perlahan ujarnya, nama keji Jeng Bok Hang sudah tersohor di seluruh kolong langit dendam yang ia ikat sudah bertumpuk dua bagaikan Bukit San selama hidup entah sudah menciptakan berapa banyak pembunuh dua keji. Sepuluh tahun berselang di bawah kerubutan parang hiong seluruh kolong langit ia berhasil dihajar sampai terluka parah semua orang waktu itu mengira ia sudah mati siapanya nabajingan tua itu masih hidup sedar bugar dalam dunia kangou. Sepuluh tahun kemudian ia munculkan dirinya kembali dengan mendapat bantuan kasih Xiao Ling. Xiao Ling hanya merasakan darah panas bergolak keras dalam rongga dadanya sehingga susah dikendalikan lagi. Tutup mulut bentaknya keras. Dengan andalkan apa kalian berani menuduh semua pembunuh itu aku orang si Xiao yang melakukan orang dua itu mengejar kencang di belakang kereta Sam Chung Chu Ji. Kalau bukan kau yang melakukan mungkinkah ada orang lain yang mewakili dirimu jengek Poh Tian Seng sambil tertawa hambar. Ada orang yang melihat aku, seketika Xiao Ling merasakan otaknya tergetar seperti mau meledak. Kau melihat dengan metu kepala sendiri teriaknya setengah menjerit. Air muka Poh Tian Seng berubah hebat ia ulapkan tangannya ke tengah udara. Gotong kemari jenazah Jiea, dari balik hutan terdengar sahutan dua orang lelaki kekar dengan menggotong sesosok jenazah dengan langkah terburu-buru bergerak mendekat. Letakkan ke atas tanah, kedua orang lelaki itu mengiakan dan meletakkan jenazah tadi ke atas tanah kemudian bersama mengundurkan diri. Xiao Ling segera alihkan sinar matanya ke atas jenazah tersebut. Tampak olehnya orang itu dengan sepasang meta melotot bulat dua ujung bibirnya masih membekas darah kering wajahnya yang kaku menunjukkan kegusaran jelas kematiannya begitu tidak rela sehingga keadaannya kelihatan sangat menyeramkan. Sam Chung Chu sudah kau lihat tegur Poh Tian Seng dingin. Sudah tapi dia bukan, adik angkatku ini berwatak paling mulia dan sangat berlawanan dengan wataku yang benci kejahatan sampai merasuk ke tulang potong Poh Tian Seng penuh kegusaran. Tidak disangka manusia yang mulia dan baik hati macam dia harus mendapat akhir yang demikian mengenaskan tidak mendapat akhir yang demikian mengenaskan tidak aneh kalau kematiannya tidak meram, Poh Heng, seru Xiao Ling sambil ulapkan tangannya. Agaknya Poh Tian Seng sudah tak dapat menahan rasa sedih yang bergelora dalam dadanya lagi dengan keras kembali ia membentak, aku berada kurang lebih tiga empat tombak di belakangnya sewaktu ia mendekati belakang keretamu mendadak badannya roboh binasa. Apa aku anggap yang kulihat ini adalah palsu belaka, secara bagaimana kau berani memastikan apabila orang yang ada dalam kereta hanya aku seorang, dalam kereta hanya kalian berempat potong Poh Tian Seng dengan cepat dan kini semuanya hadir di sini. Ini kalau bukankah siapa lagi yang bisa melakukan perbuatan sekeji ini, jantung Xiao Ling berdebar keras sekalipun ia tak pernah berbuat tapi dalam keadaan begitu ada mulut pun susah mungkir saking cemasnya ia berteriak keras. Walaupun mereka terbunuh sewaktu mengejar kereta itu tapi Seng pembunuh bukan aku orang si Xiao, bukti sudah berada di depan matu kau masih ingin mungkir teriak Poh Tian Seng semakin gusar. Cuma sayang waktu itu aku merasa amat sedih karena kematian adik angkaku sehingga tidak mengejar ke dalam kereta menyeret kau keluar, si Xiao Ling yang didesak terus-menerus mulai naik pitam. Tanpa menyelidiki dahulu keadaan yang sebenarnya dan tanpa membedakan mana putih mana hitam kalian bersikeras menuduh aku yang bunuh orang dua itu bukankah ini sama artinya kalian hendak mendesak aku, samya timbrung Kiem Lan secara mendadak. Amas murni tak takut api kau tak usah cemas perlahan-lahan terangkan kejadian yang sebenarnya kepada mereka, siapa kau bentak huo siopemabok dingin sewaktu melihat Kiem Lan ikut menimbrung. Aku bernama Kiem Lan. HMM kalian mengaku sebagai jago-jago kangow yang bersemangat jantan pendekar budiman tidak tahu semuanya hanya manusia dua tolol belaka, kau maki siapa tolol kokunsan meraung keras. Aku katakan kalian semua tolol sudah tentu termasuk pula dirimu, kokunsan mendengar suaranya tinggi melengking seperti suara perempuan tapi memakai baju lelaki badannya dengan cepat meloncat ke depan. Kau seorang lelaki atau perempuan bentaknya. Telapak diayun dia melancarkan serangan. Perempuan tapi aku lihat kalian orang dua lelaki walaupun kenyataan memiliki tenaga lebih besar dari perempuan tapi dalam melakukan pekerjaan tolol semua kalian tak dapat memadai ketelitian hati seorang perempuan. HMM memandang dari luar sikap kalian begitu keren, buas dan menakutkan padahal yang benar mendatangkan rasa iba rasa kasihan dan menggelikan bagi hati orang lain. Telapak tangan kokunsan yang telah dipersiapkan perlahan-lahan ditarik kembali. Seorang lelaki baik tak akan bertempur melawan perempuan dengan kedudukan loohu tak bakal sudi menantang dirimu untuk bergeberak. Seraya putar badannya meloncat mundur lagi sejauh satu tombak ke belakang. Segera muncul dua orang lelaki kekar berbaju hitam menggotong pergi jenazah tersebut sedang ia sendiri mencabut keluar sebuah seruling perak yang tersoren pada punggungnya dengan suara dingin serunya. Perduli kau menggunakan ilmu silat atau senjata rahasia apapun dapat melukai sembilan orang jagoan lihai secara beruntun. Hal ini membuktikan apabila kepandayanmu sangat lihai dan aku pohtian seng harus minta sedikit petunjuk, samya, teriak kiem lan keras dua. Tapi siauling telah meloloskan pedangnya sembari berkata dingin, persoalan ini tak dapat dijelaskan dengan bersilat lidah, lebih baik kita selesaikan dulu dalam ilmu silat kemudian baru dibicarakan lagi cepat kau mundur, kiem lan pun tahu benak siauling pada saat ini telah dipenuhi dengan kemurungan serta kesedihan. Jikalau tidak membiarkan ia salurkan keluar perasaan tersebut dari dalam hatinya maka ia tentu bersedih hati, apalagi orang dua ini begitu bersikeras menuduh dia adalah seng pembunuhnya hal tersebut tak mungkin bisa diselesaikan dengan kata dua. Akhirnya dengan sedih ia menghela nafas panjang. Samya berhati dua lah, perlahan-lahan ia mengundurkan diri ke bekalang. Selama ini pohtian seng yang menahan golakan hatinya sejak tadi sudah tidak sabaran lagi menanti pemuda tersebut menjelaskan kata duanya seruling perak yang ada di tangan segera digetarkan. Terimalah serangan kubentaknya keras. Seruling berkelebat lewat dengan meninggalkan cahaya tajam menotok ketubuh lawan. Siauling balas menggerakkan pedangnya dengan jurus kiehang den chiau atau membangunkan naga mengikat tular dengan memilih posisi bertahan ia punahkan datangannya serangan seruling perak dari pohtian seng kemudian putar pergelangan balas membabat ke depan. Pohhtian seng buru-buru berkelit ke samping menghindar ia bersuit panjang serulingnya berkelebat balas menyerang. Tampak cahaya keperak duakan menyambar memenuhi angkasa seketika itu juga sekeliling tempat itu telah tertutup oleh desiran angin tajam. Saking sedih dan sakit hatinya dalam melancarkan ini ia telah menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Siauling menggetarkan pedangnya menyambut datangnya serangan tersebut dengan cepat suatu pertarungan sengit segera berkobar. Setelah pohtian seng mengeluarkan ilmu serulingnya sejurus lebih hebat dari jurus berikutnya serangan meluncur tiada putusnya dan sedikit pun tak ada peluang yang memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengubah posisi bertahan jadi posisi menyerang. Inilah suatu rangkaian ilmu seruling yang mahalihai orang biasa jarang bisa bertahan sebanyak 30 jurus. Cuma sayang dia telah berjumpa dengan Siauling hal ini membuat kelihayan dari ilmu serulingnya berkurang banyak. Ternyata ilmu pedang yang dipelajari Siauling dari Cungsan Pek mengandung simhoat dari ilmu silat berbagai partai maupun perguruan yang ada di kolong langit dan paling tepat bila digunakan untuk menghadapi setipa perubahan lawan. Sebentar ia mainkan ilmu pedang aliran Butong Pei sebentar kemudian beralih dengan ilmu pedang aliran Cingsia Pei perubahan jurusnya luas dengan mengandung perubahan aneh yang banyak. Bukan saja ilmu pedang tersebut dapat memusnahkan seluruh jurus ilmu seruling dari pohtian seng bahkan membuat setia ojago yang hadir di sekeliling kalangan merasakan hatinya tergetar keras. Mereka tak menyangka dengan usia yang begitu muda Siauling bisa menjelajahkan ilmu silatnya sedemikian luas. Dalam sekejap mati masing-masing pihak telah bergerak sebanyak 30 jurus lebih. Mendadak Siauling mengeluarkan jurus Cunhang Huayewu atau Wangin Semi memusnahkan hujan menangkis miring datangnya serangan seruling ujarnya, Cahi Hai telah minta petunjuk tentang ilmu seruling saudara yang begitu saja hati dua aku segera akan balas melancarkan serangan, mengiringi selesainya ucapan tersebut permainan ilmu pedang berubah 180 derajat cahaya tajam tampak beterbangan menyilaukan mecoh hawa pedang berdesir menggidikan hati tahu dua ia sudah melancarkan sebuah serangan balasan yang sangat hebat. Karena sedikit merandek pohtian seng kehilangan posisi yang menguntungkan ia merasakan serangan pedang Siauling bagaikan air bah menerjang tiada hentinya ke atas badannya membuat orang ini jadi terperanjat pikirnya, orang ini dapat membinasakan 9 orang jago lihai secara beruntun dalam setengah hari ternyata kepandaian silat yang dimilikinya benar dua luar biasa, sewaktu ia berpikir sampai di situ mendadak terasa hawa pedang menggulung datang dari empat penjuru tapi sebentar kemudian hawa tekanan tersebut lenyap dan lingkungan kepungam pun jadi kendor. Merasakan hal tersebut ia jadi kegirangan seruling peraknya digetarkan siap melancarkan serangan balasan. Siapa sangka ketika itulah cahaya tajam berkelebat lewat seluruh angkasa dipenuhi dengan hawa pedang serta berkuntum dua bunga pedang berwarna keperak duakan. Pedang lawan tahu dua sudah mengancam di depan dadanya pohtian seng jadi gugup seruling peraknya buru-buru diangkat lantas digetar dari bawah ke atas menangkis datangnya serangan pedang itu. Teraang sepasang senjata bentrok satu sama lainnya mendadak ia membentak keras segulung hawa pukulan yang hebat disalurkan keluar menggetar pergi pedang lawan. Kiranya setelah ia bergebrak beberapa jurus melawan siauling dalam hati orang sipoh ini merasa bahwa dirinya tak berakal bisa menangkan pihak lawannya dalam perubahan jurus serangan satu-duanya. Kesempatan bagi dia untuk mencari kemenangan adalah mengandalkan tenaga sinkang hasil latihan selama puluhan tahunnya menggetar lewat pedang pihak lawan. Walau caranya berpikir tidak jelek tapi kenyataan berada di luar doga sewaktu tenaga sinkang disalurkan keluar pedang siauling sama sekali tidak terlepas sebaliknya menempel di atas seruling peraknya kencang dua bahkan mulai menekannya ke bawah. Inilah merupakan suatu bagian dari ilmu pedang tingkat atas yang disebut gerakan menempel pada mulanya pemuda si siaul ini menggunakan tenaga imb yang lunak untuk menempel di atas senjata lawan kemudian meminjam tenaga getaran poh tianseng yang mengalir datang ia tekan pedangnya ke bawah mengancam pergelangan kanan orang sipoh yang mencekal senjata. Dalam keadaan seperti ini apabila poh tianseng tidak suka melepaskan senjata serulingnya maka pergelangan kanannya akan putus terbabat senjata lawan. Dalam posisi yang kritis dan berbahaya poh tianseng tak sempat berpikir panjang lagi, tangan kanannya mengendor dan tahu dua seruling peraknya sudah terlepas di atas tanah. Siauling mengundurkan diri ke belakang sembelari ujarnya berulang kali, maaf, 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 air muka poh tianseng pucat pasti bagaikan mayat dengan sedih ia tundukan kepalanya rendah dua. Ilmu pedang Sam Chung Chu telah mencapai kesempurnaan Chai Hei mengaku bukan tandingan muka tanya lirih. Kiem Lan yang pada mulanya merasa kuatir siauling dalam keadaan terdesak dan gusar telah turun tangan melukai musuhnya kini melihat kenyataan yang terbentang di depan mata hati pun ikut jadi lega. Setelah melihat kekalahan yang diderita poh tianseng kini si pendekar pinjang Chiang Toa Hei sambil mengetok tongkatnya ke atas tanah berkata, Menang kalah merupakan peristiwa jamak terhadi dalam dunia persilatan ini hari perguruan kita bukannya untuk berebut urutan nama sekalipun kalah apa perlunya merasa malu? Poh Heng silahkan mundur untuk beristirahat biarlah siaul teminta petunjuk ilmu pedangnya, diiringi suara bentakan keras badannya menuruk ke depan tongkat besinya dengan menimbulkan suara desiran tajam Menggunakan jurus Heng Sao Cian Kiem atau menyapu runtuh selaksa prajurit menyapu pinggang lawan Siauling yang dapat mendengar suara desiran tajam di antara penyambarnya tongkat besi lawan tidak berani menyambut datangnya seragan tersebut dengan menggunakan pedangnya seng badan dengan cepat berkelit ke samping Melihat pihak lawan berkelit Chiang Toa Hei mendadak lebih maju tongkat besinya bagaikan tiupan angin, taupan dan curahan hujan deras terus menerus pihak lawannya Siauling mengempos napas pedangnya dengan membentuk selapis bunga dua pedang khusus mencari ruang dua kosong untuk memaksa tongkat besinya tak dapat mendekati tubuh sendiri Chiang Toa Hei sebagai seorang jagoan yang telah lama berkelana dalam dunia Kang Ho pengalamannya dalam menghadapi musuh hamat luas Melihat Siauling tak berani menangkis datangnya seranan tongkat besi yang ia lancarkan dengan cepat ia keluarkan semua kehebatan dari permainan toyanya Tongkat besi dengan membawa desiran angin tajam bagaikan tiupan angin, taupan menyambar kesana menyambar kemari dengan dasyatnya Dalam sekejap metu kedua orang itu sudah bergebrak sebanyak lima puluh jurusan Oleh serangan gencar yang meneter dirinya terus menerus Siauling terdesak hebat badannya mundur tujuh delapan dipa jauhnya ke belakang Walaupun Chiang Toa Hei berhasil merebut posisi tapi di hati ia pun paham apabila Siauling hanya untuk sementara kena digertak oleh kedasyatan ilmu toyanya Sehingga tak berani menyambut serangan tersebut dengan pedangnya oleh karena itu ia terus menerus mundur menghindar Ia mengerti apabila membiarkan pihak lawan berhasil mendapat care yang tepat dalam memecahkan serangan itu dengan mengeluarkan gerakan melawan serangan Dan seruling pohtian seng tadi tidak sukar baginya dari tamu menjadi tuan rumah dan merebut kembali posisinya yang terdesak Karena itu ia mengambil keputusan untuk melukai dahulu pihak lawannya sebelum pemuda tersebut menyadari akan hal tersebut Sekalipun ia dapat berpikir demikian hanya sayang pertahanan Siauling amat kuat dan rapat kendati ia berada dalam keadaan terdesak Seluruh bagian tubuhnya dipertahankan sedemikian rupa sehingga bagi Chiang Toa Hei sulit untuk mendapatkan kesempatan yang baik guna melaksanakan niatnya Chiang Toa Hei yang bermaksud mencari kemenangan tapi 50 jurus kemudian belum berhasil juga mendapat peluang yang kosong dalam pertahanan ilmu pedang Siauling Hatinya mulai gelisah karena pikiran bercabang permainan tongkat pun jadi sedikit lambat Pada saat ia sedikit merendek itulah mendatangkan pikiran cerdik dalam benak Siauling mendadak pedangnya mengeluarkan jurus Tianho atau Kua atau Sungai Langit jatuh bergantungan Ujung pedang gemetar keras menciptakan dua kuntum bunga dua pedang yang menyerang masuk ke tengah putaran bayangan tongkat Chiang Toa Hei sedang tangan kirinya bersamaan waktu melancarkan sebuah babatan gencar Angin pukulan yang dasyat kontan berhasil menahan gerakan Chiang Toa Hei menggunakan kesempatan itulah pedangnya dengan menggunakan jurus Wee Hang Si Liu atau angin berpusing menghembus Liu menusuk ke kiri dan ke kanan Seketika itu juga pertahanan Chiang Toa Hei terbuka lebar melihat ujung pedang lawan hampir menotok datang buru-buru tongkatnya ditarik seraya mundur ke belakang Sejak serangan telapak serta pedangnya berhasil merebut kembali posisi yang semula pikiran cerdik dalam benak Siauling makin terbuka bagaikan bayangan setan ia menerjang maju lebih jauh Kini berbalik Chiang Toa Hei yang keteter hebat badannya mundur terus sejauh 3-4 tombak melingkari kalangan tetapi tidak juga berhasil meloloskan diri dari ancaman pedang yang berada di depan dadanya melihat kejadian tersebut punahlah sudah semua harapan yang terkandung dalam benaknya ia menghala napas panjang dan berhenti Para jago yang ada di sekeliling kalangan tidak tega melihat lebih lanjut mereka sama dua pejamkan matanya sedang dalam hati berpikir A.A.A.I. setelah orang Sisi Yau ini membinasakan kesembilan jago lihai bulim dengan begitu keji kali ini serangan pedangnya pasti akan berhasil merobek perut si pendekar pinjang Chiang Toa Hei Kedua orang lelaki serta pemuda yang mengiringi di belakang Chiang Toa Hei sewaktu melihat gurunya terancam marah bahaya mereka bersama dua membentak keras satu dari kiri yang lain dari kanan bersama dua menubruk ke depan Kedua orang ini merupakan murid kesayangan Chiang Toa Hei sudah tentu hati mereka cemas dan sedih melihat suhu mereka sebentar lagi akan menemui ajalnya di bawah serangan pedang Siauling serangan yang mereka lancarkan barusan telah menggunakan sepenuh tenaga yang dimilikinya dua bilah pedang dengan membentuk dua rentetan hawa pedang yang menggidikan bersama dua menyapu datang Tampak Siauling menggerakkan pergelangan tangannya di mana pedang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan menimbulkan suara gemerincingan yang nyaring kedua bilah pedang yang menyerang datang sudah berhasil dipukul mental Dia sendiri tetap berdiri di tempat semula dengan wajah seirus dan sepasang metu bercahaya Sewaktu semua jago mengalihkan sinar matanya tampak oleh mereka baju bagian dada yang dikenakan Chiang Toa Hei telah robek sepanjang tiga cun sedangkan orangnya sama sekali tidak terluka Kedua orang lelaki tersebut jadi tertegun mereka bersama dua berpaling dan berseru, suhu, si pendekar pin Chang Chiang Toa Hei membuka matanya menghela napas sedih Sudah, sudahlah, habis sudah diriku kami guru murid tidak punya muka untuk tancapkan kaki dalam bulim lagi, gumamnya Mendadaknya ayunkan tangannya menabok Ubun Dua sendiri Kedua orang lelaki yang berada di sisi gurunya sama sekali tidak menyangka suhu mereka bisa mengambil tindakan seperti ini Sekalipun melihat si orang tua itu ayunkan tangannya untuk bunuh diri mereka tak sanggup untuk turun tangan menolong Dalam keadaan terperanjat dan ngeri mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat tangan kiri Syauling laksana kilat telah diayun menotok urat nadi di atas tubuh Chiang Toa Hei Tangan kiri yang digunakan Chiang Toa Hei untuk bunuh diri kontan tidak mengikuti perintahnya lagi dengan lemas dan tak bertenaga tergantung ke bawah Melihat ke gurunya selamat kedua orang lelaki muridnya berpaling memandang sekejap wajah Syauling saat ini mereka tidak mengerti haruskah membenci dirinya ataukah berterima kasih Seraya menghela nafas panjang ia tunduka kepalanya rendah dua Oni Tohut perlahan-lahan Chi Kuang Tai Sum langkah maju ke tengah lapangan Memang kalah merupakan hal yang jamak dalam setiap pertarungan setiap jago yang sering berkelana dalam bulim Kadang kalah mendapat kemenangan kadang kalah menderita pula kekal Han Chiang Toa Hei Kau jangan terlalu mengikuti hawa napsu, menerima budi pertolongan dari pihak musuh Kau suruh aku ini membalas budi dengan care bagaimana di kemudian hari Syauling tertawa guatir Perduli tahun dan bulan apapun asalkankah orang Syaul masih hidup di kolong langit Chiang Toa Hei boleh setiap saat datang menuntut balas atas kekalahan ini hari HMMM, sekalipun aku Chiang Toa Hei hendak menuntut balas atas kekalahanku ini Haripun aku harus menolong dulu jiwamu satu kali bentak si pendekar pinjang gusar Tongkat besinya ditutul ke atas permukaan tanah sekali loncat ia telah berada satu tombak lebih jauhnya dan dengan langkah lebar berlalu dari sana Melihat suhunya berlalu kedua orang lelaki itu pun menguntil dari belakang dengan cepat mereka guru murid bertiga lenyap di balik hutan Memandang bayangan punggung mereka bertiga yang lenyap dari pandangan dam dua Syauling menghela napas panjang Orang ini sudah terlalu dalam menaruh kesalahpahaman terhadap diriku A-a-a-ai entah sampai kapan persoalan ini bisa dibikin jelas pikirnya di hati Omi Tohuk terdengar Chi Kuang Tai Su berseru Ilmu pedang Sam Chung Chu luar biasa dasyatnya dengan perubahan yang banyak selama hidup Belum pernah loolap menjumpai kepandayan macam begini Tidak aneh setengah harian saja kau berhasil membinasakan sembilan jago lihai dari kalangan bulim ini Hari loolap memberanikan diri ingin minta petunjuk dari Sam Chung Chu Tai Su adalah seorang padri lihai Kepandayan silatmu sudah mencapai taraf melebih manusia Biasa aku rasa Chai He bukan tandinganmu A-a-a-a-ah Sam Chung Chu terlalu merendah loolap lah seharusnya yang menyadari bahwa mencari kemenangan bagiku hanya Sya dua belaka Nah Sam Chung Chu silahkan mulai menyerang Di dalam hati Syauling pun menyadari persoalan yang terjadi ini hari tak dapat dijelaskan dengan ucapan belaka Tapi banyak sungkan lagi pedangnya dengan menggunakan jurus Tian Hang Cheng Mei atau angin langit Menyingkap gaun dalam sekejap mat menciptakan cahaya tajam yang secara terpencar mengancam tiga buah jalan darah penting Chi Kuang Tai Su Ilmu pedang yang sangat bagus puji Chi Kuang Tai Su dengan suara berat Ujung jubahnya dikebut lantas menyapu keluar menangkis datangannya serangan pedang itu kemudian disusul dengan suatu gerakan membabat dada lawan Melihat datangannya serangan yang mengancam dada Syauling segera getarkan pedangnya menangkis Chai He tunggu sebentar, entah Chung Chu masih ada petunjuk apalagi Sejak ia bisa mengalahkan Poh Tian Seng serta Chi Yang Toa He semua jago yang ada di kalangan tak ada yang berani memandang enteng dirinya lagi Perlahan-lahan Syauling masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung kemudian merangkap tangannya menjura Bila mana Tai Su tidak ingin menggerakkan senjata Chai He pun lebih baik melayani dirimu dengan tangan kosong pula ujarnya Kepandaian Syauling Cung Chu amat lihai lo olap pun tidak ingin menampik lagi mau gunakan senjata atau tangan kosong terserah dirimu sendiri Terima kasih atas pujian Tai Su, telapak tangannya diiringi dengan suatu desiran tajam segera didorong ke depan Cik Wang Tai Su tidak berani berlaku gegabah diam Dua hawa singkangnya disalurkan mengelilingi seluruh badan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Beraaat, sepasang tapak berbentrok satu sama lain menimbulkan suara bentrokan yang keras seluruh tubuh Syauling tergetar keras Oh oh sungguh dasyat tenaga pukulan Tai Su pujinya Dengan menggunakan ilmu pukulan berantai Lian Huan Santiam Chi yang ho atia berebut menyerang pihak lawannya Setelah Cik Wang Tai Su menerima bentrokan kekerasan dengan Syauling tadi ia pun merasa terperanjat pikirnya Orang ini masih berusia sangat muda tapi tenaga singkangnya telah berhasil mencapai kesempurnaan Jikalau dibiarkan demikian terus lain kali mungkin susah dicari tandingannya Selagi berpikir Syauling telah mengirim 16 buah serangan gencar kecepatan geraknya benar Dua laksana sambaran petir yang membelah angkasa Oleh serangan yang demikian gencar dan cepatnya ini Cik Wang Tai Su terdesak hebat badannya mundur empat langkah ke belakang dengan sempoyongan Ia merasa bingung entah bagaimana seharusnya menerima tekanan tersebut Ilmu telah pakcap WELO Hon Chiang dari kuil Syauling Siai sudah tersohor di kolong langit Siapapun tak ada yang tidak kenal dengan nama ilmu pukulan ini Justru Cik Wang Tai Su bisa tersohor dan menduduki posisi yang tinggi dalam kuil Karena ia pernah mengalahkan sembilan saudara dari gunung Yensan dengan andalkan ilmu telah pakcap WELO Hon Chiang ini Ini hari ternyata ia kena didesak mundur oleh serangan berantai dari Syauling Hal ini membuat para jago yang ada di kalangan rata dua dibikin terperanjat dan tercengang Eeeei, si pengemis busuk bisik si Huo Siu pemabok dengan suara yang lirih Kelihatannya bocah cilik ini benar dua berisi Aku takut si Huo Siu tersebut bukan tandingannya Sewaktu ia bercakap dua mendadak tampak olehnya Cik Wang Tai Su dengan kumpulkan semua tenaga melancarkan serangan balasan Sereet, sereet dengan susah payah akhirnya berhasil juga ia mempertahankan posisinya Pertarungan ini boleh dikata merupakan suatu pertarungan yang paling sengit dan susah dijumpai Selama ini empat telapak saling menyambar menimbulkan angin berpusing mengancam daerah seluas beberapa tombak Ilmu telapak si Huo Ling mengutamakan kecepatan gerak serangan pertama baru saja dilancarkan serangan kedua telah menyusul dari belakang sepuluh jurus bagaikan dilancarkan bersamaan waktu Hal ini membuat para jago yang menonton di samping kalangan merasakan pandangannya jadi kabur Sebaliknya ilmu telapak dari Cik Wang Tai Su mengutamakan kekuatan tenaga pukulannya Pertahanan di sekitar badan rapat dan kuat susah ditembusi Perduli Si Huo Ling telah melancarkan serangan dengan beribu dua perubahan sehingga menimbulkan gulungan angin puyuh pun tetap juga belum berhasil menjebolkan pertahanan dari Cik Wang Tai Su Tidak selang beberapa saat kemudian masing-masing pihak sudah bergebrak sebanyak seratus jurus tetapi belum berhasil juga memastikan siapa menang siapa kalah di antara mereka berdua Di dalam seratus jurus pertarungan yang mahasengit ini Si Huo Ling lebih banyak menyerang daripada bertahan sebaliknya Cik Wang Tai Su lebih banyak bertahan daripada menyerang Agaknya si pengemis kelaparan tak dapat menahan sabar lagi sembari menepuk duakan besi besar di tangannya ia gelengkan kepala berulang kali Eeei Huo Siu pemabok aku lihat semangat bergebrak mereka berdua makin lama semakin baik Pertarungan ini mungkin akan berlangsung tidak sampai 500 jurus sudah menentukan siapa menang siapa kalah Pandangan aku si Huo Siu justru berbeda dengan pandanganmu di dalam seratus jurus ini Si Huo Ling sudah memperoleh banyak kesempatan untuk memperoleh kemenangan Tapi pengalamannya dalam menghadapi musuh masih terlalu cetek dan membuang kedua peluang bail itu dengan siya dua belaka Sebaliknya Cik Wang Tai Su walaupun mempunyai pertahanan yang kuat dan rapat Tetapi ia lebih banyak bertahan daripada menyerang hal ini sudah membuat ia kehilangan kesempatan untuk cari kemenangan Jikalau pandangan aku si Huo Siu tidak salah dalam 100 jurus lagi di antara mereka berdua sudah dapat ditentukan siapa menang siapa kalah Tiba-tiba terdengar Cik Wang Tai Su memuji keagungan Seng Buddha mendadak dari posisi bertahan Ia berubah jadi kedudukan menyerang telapak kiri kepalan kanan secara bergantian mengirim pukulan dua gencar Melihat hal tersebut si pengemis kelaparan tertawa Eeei Huo Siu pemabok Coba sudah kau lihat belum? Cik Wang Tai Su telah mengeluarkan kepandaian silatnya yang disembunyikan di dasar peti jengeknya Kepalan serta telapaknya menerjang saling bergantian yang digunakan tentu tenaga yang berbeda pula Sedikit pun tidak salah walaupun telapak kanannya masih menggunakan ilmu telapak Tetapi kepalan kirinya telah mengeluarkan siantian sengkengcian salah satu ilmu simpanan pihak Siaulim yang kesemuanya berjumlah 72 macam dalam satu jurus yang sama Ia menggunakan tenaga lemas serta keras secara bersamaan Aku lihat bocah ini tak akan bertahan lebih lama lagi Belum tentu kata si Huo Siu pemabok Cepat coba kau lihat permainan telapak bocah itu sangat aneh dan mirip Dua dengan ilmu telapak perantai Lian Huan Santiam Chiang yang dikabarkan telah punah dari peredaran dunia persilatan tempo dulu Lem Ihkong Lem Tai Hiap pernah mengandalkan rangkaian ilmu telapak Ini menggegerkan 63 keresidenan di daerah utara dan 7 daerah keresidenan di selatan sehingga namanya tersohor Hehehe, 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 kau pernah menjumpai ilmu telapak Lian Huan Santiam Chiang Hoat dari Lem Tai Hiap Seru si pengemis kelaparan sambil tertawa dingin Walaupun aku si Huo Siu tidak berjodoh untuk menonton ilmu telapak Kau pernah menjumpai ilmu telapak Lian Huan Santiam Chiang Hoat dari Lem Ihkong Tapi kau pernah berjumpa dengan Lem Ihkong pribadi Tentang soal ini aku lihat diriku jauh lebih hebat dari kau si pengemis busuk sahut si Huo Siu pemabok sambil tersenyum Jikalau kau belum pernah menjumpai ilmu telapak Lian Huan Santiam Chiang Hoat tersebut Kenapa kau katakan ilmu yang digunakan pemuda itu adalah ilmu pukulan dari Lem Ihkong Sudah pernah kulihat ilmu pukulan maupun ilmu telapak yang ada di seluruh kolong langit Tapi belum pernah kujumpai ilmu telapak yang mempunyai gerakan secepat ini Lem Ihkong mengandalkan kecepatan ilmu telapaknya menggetarkan sungai telaga Dan disebut orang sebagai jago pukulan tercepat di kolong langit Mengandalkan hal inilah aku membuktikan apabila ilmu tersebut Tentu ilmu kau pernah menjumpai ilmu telapak Lian Huan Santiam Chiang Hoat Dan hal ini membuktikan pula apabila pengetahuanku jauh lebih tinggi beberapa kali Lipat dari kau si pengemis busuk Oh 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 Sungguh tidak malu bicara sendiri lalu memuji diri sendiri Dengu si pengemis kelaparan Kedua orang manusia dua kasar ini walaupun sudah ada puluhan tahun bersahabat karib Tapi setiap hari selalu saja cekcok dan ribut siapapun tak mau mengalah kepada yang lain Ketika dua orang itu sedang bercakap Dua situasi dalam kalangan kembali terjadi perubahan Setelah Cikwang Tai Su mengeluarkan ilmu simpanan perguruannya Sian Tian Sengkang Cian Ia benar dua berhasil meredakan keadaannya yang terdesak Dan berubah dari posisi bertahan menjadi kedudukan menyerang Dikarenakan dalam ilmu telapak dan kepalan Hua Oshio ini menggunakan tenaga keras serta tenaga lunak yang berbeda Maka ilmu telapak berantai yang digunakan Xiaoling mendapat pukulan yang amat besar Kecepatan gerakan jauh berkurang Suatu ilmu telapak tangan keistimewaannya terletak pada kecepatan geraknya setelah bermain agak terlambat Kekuatan pun jauh berkurang hal ini membuat Cikwang Tai Su memperoleh kesempatan yang baik untuk berubah posisi dari bertahan menjadi kedudukan menyerang Kiem Lan yang menonton jalannya pertarungan dari samping kalangan mulai merasa khawatir pikirnya Jikalau Xiaoling sampai menderita kalah di tangan Hua Oshio tersebut dalam keadaan gusar para jago bulim lainnya Pasti tak akan mengampuni dirinya dengan demikian Samya jadi sial dan susah mencuci bersih noda dua busuk yang menimpa dirinya Sewaktu ia sedang berpikir mendadak permainan telapak Xiaoling pun berubah tangan kiri tetap menggunakan ilmu telapak Berantai kau pernah menjumpai ilmu telapaklian Huan Santiam Chiang Hoat Sedangkan tangan kanannya mengeluarkan ilmu Sentilan Cap Jie Lan Hoahu II Dalam tiga jurus saja ia telah berhasil menangkan posisinya yang terdesak Ilmu Sentilan Cap Jie Lan Hoahu Hiat So bukan saja memiliki daya penyerangan yang gencar dan dasyat Bahkan gerakan maupun gayanya sangat indah Menarik hati jari dua tangan bergerak bagaikan sarang laba dua yang selalu menempel di sekeliling urat nadi Serta jalan darah Chi Kuang Tai Su Sewaktu si pengemis kelaparan melihat Chi Kuang Tai Su berhasil merebut posisi menang Tadi hatinya merasa sangat girang Ia siap menyindir si Huo Siu pemabok dengan beberapa patah kata tajam Siapanya na pada waktu itulah permainan ilmu telapak Xiaoling berubah bukan saja dia berhasil merebut posisi yang semula terdesak hebat Bahkan dapat pula menguasai diri Chi Kuang Tai Su sehingga banyak gerakan serangannya susah dikeluarkan Tak kuasa air mukanya berubah hebat Ternyata bangsat ini memiliki ilmu kepandayan yang amat lihai, serunya tertahan Haaa, haaa, nah sekarang kau sudah tahu kelihayanku bukan sekalipun aku si Huo Siu sepanjang hari tidak pernah lepas dari arak Tapi makin minum arak pikiranku semakin tajam Kau jangan keburu gembira dulu 72 macam ilmu simpanan Xiaolin Pei Ada 7 macam ilmu sakti yang berhasil dikuasai Chi Kuang Tai Su Ilmu pukulan Sian Tian Seng Kang Chi yang serta Elo Han Kep Wei Chi yang pun tidak lebih baru dua macam Pada saat itulah pertarungan dalam kalangan telah menentukan siapa menang siapa kalah Tampak dua sosok bayangan manusia bersama dua memencar dan mundur ke belakang Kepandayan silat Sam Chung Chu benar dua lihai lo olap mengaku bukan tandingan kata Chi Kuang Tai Su Sambil merangkak telapaknya di depan dada Mana, mana, Tai Su terlalu memuji Melihat hasil kemenangan yang diperoleh Seng Pemuda Air Muka Si pengemis kelaparan berubah hebat dengan cepat ia meloncat masuk ke dalam kalangan Bangsat cilik tidak nyana kau memiliki kepandayan sedemikian Dasyatnya aku si peminta dua ingin minta petunjukmu teriaknya dingin Tanpa banyak cincong kuali besar di tangannya dengan sejejar dada didorong ke muka Chai Hai sudah lama mendengar nama besar si hua siu pemabok serta si pengemis kelaparan Sudahlah kau tak usah pura dua lagi lebih baik kita selesaikan dulu persoalan ini Dia tak silat potong si pengemis kelaparan cepat Sungguh licik orang dua ini diam dua kiemlan berpikir setelah mendengar tantangan si pengemis kelaparan terhadap diri siau ling Kendati ilmu silat yang dimiliki Samya Amatli Hai pun tidak mungkin bisa menangkan Begitu banyak jago secara bergilir Bila mana hal ini diteruskan maka akhirnya kekalahan akan jatuh ke tangannya Selagi ia membongkar rahasia tersebut agar siau ling menyadari pada waktu itulah seng pemuda telah meloloskan pedang Baik silahkan kau turun tangan Setelah berturut dua siau ling berhasil mengalahkan pohtian seng si pendekar pinjang Chiang Toa Hei dan Chi Kuang Tai Su Dari siau ling pei si pengemis kelaparan tak berani lagi memandang musuhnya terlalu enteng Kuali besinya dengan cepat digerakan menghantam batok kepala lawan Ia menggunakan kuali besi sebagai senjata tajam, jurus serta perubahan pun hasil ciptaan sendiri gerakannya sangat aneh Ketika siau ling melihat kuali besi itu menekan ke arahnya pedang panjang segera digerakan menotok keluar Siapanya nasib pengemis kelaparan sama sekali tak menghindarkan dari datangnya Bentrokan pedang dengan senjata kuali mengambil kesempatan tersebut senjatanya dibabat ke arah pergelangan tangan siau ling Kiranya kuali besi ini mempunyai kegunaan yang demikian lihainya Buru-buru badannya mundur ke belakang Pergelangan ditekan ke bawah dengan kritis berhasil meloloskan diri dari datangnya Serangan tersebut dengan cepat pedangnya diangkat menangkis serangan kuali besi itu Haa, haa, bagaimana rasanya kuali besi dari aku si pengemis tua seru si pengemis kelaparan sambil tertawa terbahak dua Luar biasa hebatnya, di tengah suara tertawa dan kata dua bergurau si pengemis kelaparan telah menerjang kembali ke depan kuali besinya digerakan menghajar ke sana Membabat kemari dengan sekenanya serangan yang digunakan pun sama sekali tidak mirip dengan sebuah jurus serangan lagi Siau ling tidak berani berayal hawa murni segera disalurkan mengelilingi seluruh badan setiap bebatannya tentu meninggalkan selapis hawa pedang yang dasyat Hal ini memaksa si pengemis kelaparan walaupun menyerang dengan gerakan aneh tidak berhasil juga menangkan diri Siau ling Tidak selang beberapa saat kemudian masing-masing pihak telah saling menyerang sebanyak puluhan jurus Rasa kejut dan terperanjat yang semula memenuhi benak Siau ling perlahan-lahan meluncur pedang pun digerakan dengan tenaga penuh melancarkan serangan balasan Kiem Lan yang melihat Siau ling mundur tiada hentinya ia menganggap pemuda itu sudah kehabisan tenaga hatinya jadi murung dan sedih Dengan cepat ia letakkan Giyok Lan ke atas tanah selagi siap mencabut keluar pedangnya untuk bantu melancarkan serangan mendadak Siau ling tidak mundur lagi Kini ia saling berebut menyerang dengan si pengemis kelaparan Sereet dalam 3, 5 jurus dia berhasil memulihkan kembali posisinya yang terdesak Untuk menjaga nama baik sendiri si pengemis kelaparan mau tak mau harus berebut menyerang dengan sepenuh tenaga untuk menangkan pertarungan ini Sebaliknya Siau ling demi melenyapkan tuduhan yang bukan dua dari mereka bertekad bulat pula menangkan pertarungan ini hari Tapi berhubung senjata yang digunakan si pengemis kelaparan sangat aneh untuk sesaat dia tidak berhasil menemukan titik kelemahan untuk kalahkan pihak lawan sedikitpun Ia dapat merebut kembali posisinya yang terdesak Selama ini si Hwasio pemabok menonton pertarungan sambil meneguk arak tiada hentinya setelah pertarungan mencapai 100 jurus mendadak Ia mengendorkan teko arak di tangannya sepasang metu yang semula kelihatan mabok mendadak memancarkan cahaya tajam yang menggidikan memperhatikan kedua orang itu tak berkedip Pada waktu itu pertarungan antara si pengemis kelaparan dan Siau ling mencapai puncak kritis yang menentukan siapa menang siapa kalah mendadak Tampak segulung bayangan hitam dengan membentuk serentetan cahaya putih berterbangan memenuhi angkasa Bayangan putih dan hitam itu hanya berkelebat sebentar saja kemudian memisah kembali Sambil melintangkan pedang di dada Siau ling berdiri keren di tengah kalangan Terima kasih atas bantuan saudara suka mengalah kepada ku katanya seraya menjura Selama ini ia selalu mengingat budi luhur si Hwasio pemabok serta si pengemis kelaparan tempo dulu yang pernah membantu dirinya oleh karena itu sikap terhadap mereka berdua amat menghormat Dengan termangu dua si pengemis kelaparan melototi diri Siau ling lama sekali dia baru berkata lambat dua Kekalahanku kali ini adalah kekalahanku yang kedua selama aku dengan si pengemis tua berkelana dalam bulim yang kalah tak akan banyak bicara lagi Nah selamat berpisah, perlahan-lahan dia putar badan dan berjalan pergi wajahnya kelihatan amat sedih dan pilu Eeei si pengemis busuk jangan pergi dulu biar aku si Hwasio pemabok akan rebut kembali kekalahan yang barusan kau derita Tiba-tiba si Hwasio pemabok berteriak keras Kau pun tak akan menangkan dirinya sudahlah tak usah pamerkan kejelekanmu di hadapan umum Sahut si pengemis kelaparan tanpa berpaling lagi Mendengar ucapan itu si Hwasio pemabok jadi tertegun dia segera alihkan sinar matanya ke atas wajah Siau ling Tampak olehnya wajah pemuda tersebut tetap tenang sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat sekalipun telah lama bertarung sedikit pun tidak menunjukkan keletihan Hatinya terperanjat diam dua pikirnya sungguh luar biasa sempurnanya tenaga sin kang si bocah cilik ini Bila kulihat wajahnya amat tampan dan halus berduri sedikit pun tidak menunjukkan hawa jahat Mengapa ia bisa menggabungkan diri dengan pihak lawan perkampunga Pek Hoa San Chung dan bantu Jenbok Hang melakukan kejahatan Terdengar si pengemis kelaparan kembali berkata Eeeei, si Hwasio pemabok ayo cepat kita berlalu dari sini selama hidup kita tak berakal ada kesempatan untuk menangkan dirinya lagi Omong kosong potong si Hwasio pemabok cepat Jikalau aku si Hwasio pemabok tidak mencoba dulu kepandainya dalam hati benar dua merasa tidak keralah Seraya ulapkan tangannya ke arah si Hwasio serunya Hati dua lah aku si Hwasio akan minta petunjukmu Silahkan Cai Hai pasti akan mengiringi sekuat mungkin Dengan langkah lebar si Hwasio pemabok berjalan ke depan dan berhenti kurang lebih 6-7 di padah di hadapan si Hwasio Mendadak ia silangkan pedangnya di depan dada Tetamu tak akan menekan cuan rumah silahkan kau turun tangan terlebih dahulu Terima kasih, belum habis pemuda ini bicara mendadak si Hwasio pemabok Mementangkan mulutnya lebar dua serem tetan air memancar keluar dengan dasyatnya Ketika pancaran air berada beberapa depa di tengah kalangan segulung bau arak yang menusuk hidung segera berhembus memenuhi angkasa Siauling segera salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh Sepasang pergelangan bersama dua didorong keluar Segulung angin pukulan yang santar dengan cepat menggulung keluar menyahut datangnya siraman arak tersebut Terkena hadangan angin pukulan yang sangat kuat Terjangan arak yang santar bagaikan anak panah itu jadi buyar dan munkrat Keempat penjuru bagaikan hujan deras sekeliling beberapa depa terkurung dalam munkratan arak Walaupun arak tadi berhasil dihajar pencar oleh Siauling ada pula beberapa tetes pancaran arak tetap menerjang ke arah pemuda itu Diam dua Siauling salurkan tenaga sinkangnya membentuk tenaga hiekeng melindungi seluruh badan oleh Karena itu sekalipun sisa arak sempat mengancam tubuh Siauling sehingga hampir mendekati setengah dipa lebih Tapi dengan cepat bersama dua rontok kembali ke tanah bagaikan menjumpai selapis dinding baja yang rapat dan kuat Kali ini si huwasyo pemabok tak dapat menahan rasa kejut dalam hatinya lagi Ia berseru tertahan, ah-ah-ah-ah, ilmu hiekeng pelindung badan Tanpa banyak cincong ia putar badan lari menyusul si pengemis kelaparan yang telah berlalu terlebih dahulu Kiranya kepandayan menyembur arak dari si huwasyo pemabok ini merupakan suatu kepandayan silat yang mengandal hawa murni Dia telan dulu arak tersebut ke dalam perut kemudian dengan tekanan hawa kuwakang yang didorong dari dalam pusar menyambar keluar sekalipun Akhirnya sambaran itu menemui rintangan tapi dengan secara arak memencar intik dua air hujan meluncur lebih lanjut melukai lawannya Bahkan lingkungan serangan itu pun dapat meluas mencapai beberapa depas Setiap orang yang terkena serangan jangan harap bisa meloloskan diri Tetapi hawa hiekeng pelindung badan dari siauling benar dua membuat si huwasyo pemabok merasa terperan Jatia mengerti semburan araknya akan gagal setiap kali berjumpa dengan hawa hiekeng pelindung badan macam begini Oleh karena itu walaupun di luaran ia tidak bicara dalam hati sudah mengaku kalah Tidak aneh kalau si huwasyo pemabok itu langsung putar badan menyusul kawannya si pengemis kelaparan yang telah berlalu terlebih dahulu Saat ini dalam kalangan kecuali siauling, kiemlan serta gialan dan tongsem kau yang telah menelan pil racun penyusut tinggal pohtian seng serta kokunsan dua orang Pohtian seng sudah menderita kekalahan di tangan siauling pertama kali tadi bagaimanapun juga tak mungkin baginya dengan tebakan muka untuk menantang siauling bergebrak kembali Dengan demikian tinggal kokunsan seorang yang belum turun tangan Watak kokunsan walaupun konyol dan kekanak duakan tapi ia tahu apabila nama besarnya dalam urutan nama masih belum sanggup menyayangi si huwasyo pemabok Bila dibicarakan dalam soal kepandaian silat susah mengungguli cikwang tai su dan terbukti ketiga orang itu menderita kalah di tangan siauling Tak usah dipikir pun jelas tertera apabila dirinya pasti menderita kalah jika diharuskan turun tangan dengan menantang pemuda ini Tapi dalam keadaan seperti ini ia tidak ingin menegundurkan diri dengan begitu saja karena bila ia berbuat demikian maka nama besarnya akan lebih hancur daripada menderita kekalahan Terpaksa sambil melepaskan sepasang roda bergeriginya membentuk selapis cahaya hijau ujarnya Dengan andalkan sepasang roda bergerigi ini loohu ingin minta petunjuk ilmu pedang dari Sam Chung Chu Bukannya mempersiapkan diri sebaliknya siauling malah merangkap tangannya menjura Loohu Ciam Pue masih ingatkah dengan cahaya hesapannya sambil tersenyum Waktu itu Kuo Kun San telah pasang kuda dua siap melancarkan serangan dasyat dalam hatinya Bukan saja tiada maksud dan kepercayaan untuk merebut kemenangan ini bahkan ia tahu dirinya pasti menderita kekalahan Oleh karena itu setelah sepasang senjata roda bergeriginya mencekal di tangan seluruh perhatian dipusatkan menjadi satu untuk mempersiapkan diri melancarkan serangan terlebih dahulu Siapanya nah justru ketika itulah siauling mengungkap kembali persoalan tempo dulu Kuo Kun San kelihatan tertegun perlahan-lahannya menarik kembali sepasang senjata roda bergeriginya Bukankah kau adalah siauling yang beberapa tahun ini menggemparkan seluruh dunia persilatan Sudah lama lo mendengar nama besarmu beruntung ini hari kita bisa berjumpa Walaupun Chai He juga bernama siauling tapi bukankah siauling yang pernah mengegerkan dunia persilatan Kata siauling sambil menghela nafas panjang Ia merasa urusan ini sangat ruwet dan untuk sesaat tidak berhasil menemukan kata dua yang cocok untuk memberi penerangan Tampak kokun San kerutkan dahinya Di kolong langit sebetulnya ada berapa orang yang bernama siauling makin mendengar loohu semakin bingung Coba loohu berpikir lebih teliti lagi kau pernah berjumpa berapa orang siauling mendadak serunya keras A-a-a-ah sekarang loohu sudah ingat kurang lebih lima tahun berselang Loohu pernah berjumpa dengan seorang bocah kurus yang lemah dan berpenyakitan agaknya bocah itu pun bernama siauling Kemudian aku menghantar dirinya naik ke gunung butong San dan sejak itu jejaknya tidak ku ketahui lagi Masih ingat bagaimana wajah si siauling itu soal ini si loohu kurang begitu jelas secara lapat Dua aku masih ingat badan bocah ini walaupun berpenyakitan tapi mulutnya tajam pandai bicara bahkan nyalinya sangat besar Loohu ciam poe inginkah kau orang tua berjumpa kembali dengan siauling yang pernah kau jumpai Tempo dulu mendadak kokun San menghela nafas panjang A-a-a-ai bocah itu sangat cocok dengan diri loohu katanya perlahan Hanya sayang badannya menderita penyakit aneh yang susah disembuhkan tubuhnya amat lemah ditambah pula kecil dua sudah terperosok ke dalam persoalan dunia persilatan Dia benar dua tersiksa Aku dengar ia menemui ajalnya tercebur ke dalam sungai Mendengar perhatian yang diberikan orang tua ik ini kepadanya begitu besar siauling pun menghela nafas sedih katanya Terima kasih atas perhatian loohu ciam poe cai he bukan lain adalah siauling yang dahulu berbadan lemah dan berpenyakitan Sepasang matuk loohu kun San kontan terbelalak lebar dua dengan tajam Ia perhatikan siauling dari atas ke bawah mendadak dengan gusar bentaknya Omong kosong loohu bukan manusia sembarangan jangan kau coba hendak menipu diriku Siauling mengerti orang ini pada dasarnya memang berwatak konyol ia tidak gusar oleh sikap yang kasar dari si orang tua tersebut Sambil tersenyum jawabnya Lima tahun berselang sewaktu cai he berjumpa dengan loohu ciam poe di atas sebuah puncak gunung Di sana masih ada pula enci gaku Maksudmu gak siaul ca selaku kun San tidak salah Kemudian kita berjumpa pula dengan tiong cio siang ku Sedikit pun tidak salah teriak kok kun San tersentak kaget Bagaimana kau bisa tahu dengan demikian jelas diam dua siauling merasa geli pikirnya Orang ini benar dua tolol dan otaknya bebal Sudah kuterangkan begitu jelas masih tak mau percaya Tapi disinilah letak bagian menarik sekali Ia percaya ucapan seseorang selama hidup tak akan berubah kembali Ia segera tersenyum ujarnya Cai he bukan lain adalah siauling yang ikut hadir Waktu itu sudah tentu semua persoalan dapat ku ketahui dengan jelas Sekali lagi dengan teliti kau kun San memperhatikan tubuh siauling dari atas sampai ke bawah Tapi sebentar kemudian ia sudah menggeleng berulang kali Tidak mirip, tidak mirip loh Tak akan berhasil kau tipu Secara bagaimana kau baru suka percaya Perduli kau ingin bicara sampai dunia ambruk Samudera kering pun sekali tidak percaya Aku tetap tidak percaya Melihat keketusan si orang tua itu Siauling termenung berpikir keras mendadak hatinya agak bergerak Ata'ah baiklah akan ku ceritakan satu persoalan Setelah mendengar kisah ini Ciam Pue pasti percaya dengan diriku Katanya seraya tertawa Dalam kelopak matelok Ohu Selamanya belum pernah kemasukan sebutir pasir pun Coba kau katakan akan ku lihat Apakah ucapanmu ini bisa membuat loh Ohu Jadi percaya atau tidak Aku masih ingat waktu itu Cai He pernah mengelus jenggot Ciam Pue yang panjang Sembari memuji jenggotmu yang sangat bagus Kau Kun San termenung berpikir sebentar Pengalamannya tempo dulu mendadak ia tersentak kaget Tidak salah memang pernah kejadian begitu Sekarang loh Ohu Ciam Pue percaya bukan Kau, kau sungguh dua dirinya Mengapa Cai He harus menipu diri loh Ohu Ciam Pue Mendadak Kau Kun San membuang senjata roda bergeriginya Ke atas tanah dan mencekal tangan Siauling Rat 2 Ohu Siaulot 5 tahun tak berjumpa Takku sangkakah sudah sedemikian tingginya Kendati nadanya agak bebal Tapi setiap patah kata diutarakan dengan sejujur hati Sejak Siauling meninggalkan perguruan Dia selalu hidup dan bergelintingan di tengah Suasana penuh mara bahaya Serta kelicikan ia menganggap setiap manusia Bermaksud jelek terhadap dirinya Tapi kini menerima sambutan yang begitu hangat Dan mesra dari si orang tua ini Hatinya jadi terharu Dua titik air matu jatuh berlinang Sembari goyangkan tangan Siauling Ujar Kau Kun San lebih lanjut Bocah baik agaknya di kolong langit Benar 2 terdapat obat mujarab Yang bisa menggantikan semua tulang Duamu dengan badanmu yang lemah Dan berpenyakitan tempo dulu Sekarang berubah jadi gagah dan ganteng Sungguh bagaikan berganti dengan seorang yang lain Jangan dikatalohu sekalipun Gak Siaulca setelah berjumpa dengan dirimu Belum tentu ia bisa mengenalimu kembali Pengalaman yang Boampoe alami Susah diucapkan dengan sepatah 2 patah Kata lain kali Boampoe pasti akan menceritakan kesemuanya ini Kepada dirilu Ociampoe Mendadak Kau Kun San melepaskan sepasang tangan Siauling Dan pungut kembali senjata roda bergerigi Yang menggeletak di atas tanah Apakah Jenbok Hong yang mengubah badanmu yang lemah Berpenyakitan itu menjadi gagah seperti sekarang Dan dia pula yang mewariskan pelajaran ilmu silat sedasyat ini kepadamu Bukan, kepandaian silat yang Boampoe dapatkan adalah hasil dari suatu pertemuan aneh Bila dipikir bagaikan dalam impian belaka Manusia hidup di kolong langit harus dapat membedakan mana budi dan mana dendam Selaku Kun San dengan dingin Walaupun Jenbok Hong sudah banyak melakukan kejahatan Sehingga bila ditumpuk melebih sebuah bukit Sepasang tangannya telah berpelepotan darah Tapi setelah ia melepaskan budi kepadamu Sekalipun terhitung kau habis bantu dirinya melakukan perbuatan jahat Hal ini pun merupakan suatu keadaan yang apa boleh buat Di kemudian hari loohu tentu akan bantu kau menjelaskan persoalan ini kepada seluruh jago bulim Apa yang Chai Hai ucapkan benar Dua merupakan kenyataan ujar Siauling sambil menghela napas panjang Kepandaian silat yang kumiliki saat ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan Jenbok Hong Lalu apa sebabnya kau menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Tim Rung Kho Kun San Hal ini harus salahkan pengalamanku yang cetek tidak mengerti akan bahaya serta kelicikan bulim Dan untuk pertama kalinya terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Bila tidak begitu tak mungkin urusan bisa ribut Macam begitu aaaai sekali salah melangkah selama hidup Harus menanggung penyesalan justru tindakanku inilah membuat para jago dari seluruh dunia persilatan Memandang rendah wata aku Siauling Perlahan-lahan Kho Kun San menghela napas panjang Aaaai, orang mana tiada pengalaman hal ini tak dapat disalahkan dirimu Setelah mengetahui salah jalan seharusnya cepat-cepatlah berpaling ke jalan yang benar Mendadak air mukanya berubah keren dengan suara keras sambungnya lebih jauh Mengapa kau masih juga turun tangan keji dan secara beruntun membinasakan orang jago bulim terhadap jago lain Mungkin loohu tidak mengenali watak Tapi si nelayan tua dari kersidenan samsi yang telah kukenal hampir puluhan tahun lamanya Bagaimana watak serta perbuatannya loohu mengetahui sangat jelas Sia jadi orang mulia penuh kebajikan selama ini belum pernah mempunyai musuh besar Mengapa tanpa memilih putih atau biru kau lukai dirinya dengan senjata rahasia beracunmu Sehingga menemui ajal sinar matu Siauling berkilat Cu Tai Hiap pun percaya apabila kesembilan jago lihai bulim itu mati di tangan aku Siauling tanyanya serius Suara orang banyak bagaikan emas murni Orang dua mengatakan perbuatan ini kau lah yang melakukan apalagi Poh Tai Hiap melihat dan mendengar dengan matu Telinga sendiri bagaimana aku tidak dapat mempercayai berita tersebut Mereka mati di tangan Jenbok Hong Kata Siauling sepatah demi sepatah Jenbok Hong pun telah datang seru keokunsan tertegun Benar ia sudah datang Siauling mengangguk Tapi selama ini ia selalu bersembunyi di tempat kegelapan dan tak suka unjuk muka berturut Dua ia melukai sembilan orang jago bulim justru karena bermaksud hendak memfitnah diriku Ia berpaling memandang sekejap wajah Kiem Lan kemudian menambahkan Jikalau bukan dia yang ceritakan persoalan ini kepada ku Bahkan aku sendiri pun tidak tahu kejadian tersebut Kau sungguh dua telah menjumpai dirinya Sinar matu kokunsan dialihkan ke arah Kiem Lan Senjata roda bergeriginya ditarik kembali dan tangan kanan mengelus jengkut Semuanya aku lihat dan dengar dengan matu Telingaku sendiri sepatah kata pun tidak bohong Mendengar suara Kiem Lan halus lagi merdu kokunsan kerutkan alisnya Sebenarnya kau lelaki atau perempuan budak Kiem Lan Perempuan menyaru lelaki Oh 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 kiranya begitu coba kau ceritakan kisah tersebut Agar aku pun bisa bantu membersihkan siauling dari segala tuduhan Waktu itu Samya menderita luka parah karena kehabisan tenaga ia roboh Tidak sadarkan diri mendadak Toa Cungcu munculkan dirinya di sana dan langsung menotok jalan darah Samya Dan memimpinnya ke dalam kereta Sedang ia sendiri bersembunyi dalam kereta Di mana secara beruntun melukai sembilan orang jagoan lihai Yang melakukan pengejaran dari belakang Setelah itu ia melayang pergi dari kereta Kisah ini kedengarannya sangat gampang Tapi siapa yang mau percaya sembari mengelus jengkut kokunsan gelengkan kepalanya Berulang kali Oh oh percaya inilah salah satu siasat dari ketiga puluh empat siasat bagus Yang disebut mematahkan bunga disambung pada kayu Hal ini tak perlu diherankan lagi Orang ini benar dua konyol terhadap ucapan tersebut Ia sama sekali tidak menaruh curiga Poh Tian Seng yang selama ini berdiri di samping Tanpa mengucapkan sepatah kata pun mendadak menimbrung dari samping Sebetulnya Panglima Perang yang telah kalah bertempur Tidak berhak banyak bicara Tapi dalam hati Cai Hai ada beberapa persoalan yang tidak mengerti Apabila takut tanyakan rasanya tidak tahan Entah Poh Heng ada urusan Apa si Yau te pasti akan pentang telinga mendengarkan ucapanmu Dari kesembilan jagoan bulim yang terluka Ada delapan orang telah menemui ajalnya Hanya Sintui Hang Hek dari Hang Jensem Yeu yang masih hidup Orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang lihai Tiada tandingan di kolong langit Dia lah orang pertama yang berhasil mengejar kereta tersebut dalam jarak yang dekat Asalkan ia dapat bicara urusan ini tidak sulit untuk dibikin jelas Entah dimanakah sekarang dia berada Tanya si Yau Ling dengan nada cemas Harap Poh Heng suka membawa si Yau te pergi ke sana Mungkin sekali Cai Hai dapat memberikan sedikit bantuan Untuk menyembuhkan luka yang sedang ia derita Poh Tian Seng termenung berpikir sejenak dia sendiri pun Tidak berani mengambil keputusan Tentang hal tersebut aku harus minta persetujuan Dari Hwasyo pemabok serta si pengemis kelaparan terlebih dahulu Kemudian baru bisa memberi keputusan Katanya Si Yau Ling mengerti orang ini tentu masih menaruh curiga terhadap dirinya Karena itu ia tidak banyak bicara lagi Sembari berpaling memandang sekejap wajah Kou Kun San Katanya Setelah Lo O Chiam Pui E suka mempercayai ucapan Cai He harap kau orang tua mau bantu pula aku orang dalam menerangkan persoalan ini Ia masih teringat akan pesan Lem Ih Kong Yang mengharuskan dia berbicara dengan tingkatan yang sama terhadap siapapun juga Tapi kini ia sebut Kou Kun San sebagai Lo O Chiam Pui E Hal tersebut disebabkan ia teringat sewaktu pertama kali berkenalan dengan dirinya Ia baru berusia 12-13 tahunan Sedang waktu itu jenggot putih Kou Kun San telah terurai sepanjang dada Tidaklah aneh kalau ia sebut dia sebagai Lo O Chiam Pui E Setelah Lo O Hu mempercayai ucapanmu sudah tentu akan bantu pula menjelaskan persoalan ini di hadapan para jagi bulim Kou Kun San menyanggupi permintaan pemuda ini Tapi berhubung nama Busuk Jenbok Hang telah tersohor di seluruh kolong langit Sedang kau pun telah menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Aku rasa persoalan ini tak dapat dibikin jelas dalam waktu singkat Di kemudian hari aku harap kau masih suka sedikit bersabar Asalkan Lo O Chiam Pui E suka mewakili diriku untuk menerangkan persoalan ini kepada para jago bulim Aku rasa lebih dari cukup sedangkan mengenai mereka mau percaya atau tidak Tak seorang pun yang dapat memaksa pandangan mereka saudara cilik Asalkan kau dapat melepaskan diri dari belenggu perkampungan Pek Hoa San Chung ini Berarti dapat menghilangkan pula rasa curiga para jago bulim terhadap dirimu Hingga detik ini masih susah untuk berbuat demikian Siaw Ling menggeleng perlahan Hal tersebut baru dapat diputusi setelah berjumpa kembali dengan Jenbok Hang Jenbok Hang adalah manusia yang berhati licik berpendirian keji dan bertangan telengas tukas Kiem Lan dari samping Setelah Samya terperosok ke dalam jebakan mereka untuk melepaskan diri seharusnya menantikan suatu saat yang beruntung baru bertindak Ia berpaling dan memandang sekejap wajah Giyok Lan serta Tong Sam Kau lalu tambahnya Kalian berdua dapat melihat Nona yang patut dikasihani ini mendengar ucapan tersebut Sinar Matu Kuo Kun San serta Poh Tian Seng bersama dua dialihkan ke atas wajah Tong Sam Kau serta Giyok Lan Entah siapakah mereka berbuat dan terkena bokongan yang bagaimana sehingga terluka tanya mereka berdua hampir berbareng Yang seorang adalah sahabat karib Buddha dan merupakan kawan seiring senasib yang bersama dua melayani Samya sebagai dayang sedang Yang lain adalah seorang jago lihai dari bulim, siapa, selapoh Tian cepat Nona Tong Sam Kau Orang dua yang sering melakukan perjalanan melalui jalan raya selatan maupun barat mungkin tidak kenal kalau nama Tong Sam Kau Tapi nama besar keluarga Tong dari Su Tzu Wan rasanya seluruh kolong langit mengenalinya bukan, ehm, Kau Kun San mengangguk Selama ratusan tahun keluarga Tong dari Su Tzu Wan selalu menggemparkan dunia persilatan mereka Berdiri sebagai sebuah perguruan yang berdiri sendiri Entah apakah kedudukan Nona Tong Sam Kau dari keluarga Tong tersebut Kedudukan serta asal-usul Nona Tong sangat berlainan dengan asal-usul kami kakak adik Berdua dia adalah cucu perempuan dari Tong Kau Otai Bagus sekali kiranya Jenbok Hang begitu bernyali berani mencari gara dua dengan mereka Semua orang di kolong langit mengerti apabila senjata rahasia keluarga Tong di Su Tzu Wan sangat beracun Selama ratusan tahun selalu dianggap sebagai sumber dari segala macam senjata rahasia Tidaknya na Jenbok Hang berani tidak pandang sebelah mata pun terhadap keluarga Tong, sinar Metu kedua orang Nona ini sayu air mukanya pucat Agaknya ia sudah terkena racun obat pemabok yang sangat lihai selah pohtian seng tiba-tiba Kalau terkena obat pemabok saja tidak suatu perbuatan yang keji dari Jenbok Hang Justru yang mengeram dalam tubuh mereka adalah racun penyusut tulang Asalkan racun ini mulai bekerja maka penderitaan yang dirasakan si penderita luar biasa Dasyatnya membuat orang tidak berani berpikir lebih lanjut Ia berpaling memandang sekejap wajah Xiao Ling lalu sambungnya lebih lanjut Xiao Samya adalah seorang pendekar sejati yang mulia hatinya dan mengutamakan kebajikan Kalau mau ia doat melepaskan kami untuk melarikan diri sendiri tapi ia tidak tega meninggalkan kami Akhirnya ia berbuat demikian ia harus menemui banyak kesulitan semacam ini hari ia dituduh si pembunuh jago-jago bulim Demi membersihkan nama baik Xiao Ling tanpa berpikir panjang bagaimanakah akibatnya gadis ini telah menceritakan semua kisah yang telah terjadi Tetapi setelah ucapan tersebut meluncur keluar ia baru teringat kembali akan kekuatan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung dalam menjaga rahasia Duanya siapa yang berani membocorkan rahasia ia bakal mendapat siksaan yang hebat minta mati tak dapat hidup pun menderita Teringat hal tersebut hatinya seketika tergetar keras keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Aku rasa kalian berdua telah mengetahui keadaan yang sebenarnya bukan ujar Xiao Ling seraya menjura Semoga di hadapan para Nghyong Hoa Han itu dari kolong langit kalian dapat membela aku Xiao Ling dengan beberapa patah kata sebelum itu Cai Hai ucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu Gunung nan hijau wair nan cerah selamanya tak akan berubah lain Waktu kita berjumpa kembali, tunggu sebentar mendadak kokunsan membentak keras Waktu itu Xiao Ling sudah melangkah pergi mendengar teriakan tersebut Ia segera berhenti dan berpaling Entah kau tai hiap masih ada urusan apalagi setelah kedua orang nona ini menelan pil racun penyusut tulang Entah kapan kah racun tersebut mulai bekerja kurang lebih tujuh hari setelah menelan obat racun itu Jikalau terlalu lelah atau menderita luka maka daya bekerja racun itu akan lebih parah lagi Semisalnya racun mereka mulai bekerja Apa yang hendak kalian perbuat? Jun Bok Hang pernah berjanji sebelum racun tersebut mulai bekerja Ia akan hantar obat pemusnah buat kami Perkataan dari Jun Bok Hang mana boleh dipercaya Jikalau sampai waktunya ia tidak datang terpaksa kita jalan setapak berpikir selangkah Sembari mengelus jenggotnya Kho Kun San berjalan bolak-balik tiada hentinya jelas ya Sedang memikirkan suatu persoalan yang mengalutkan pikirannya Mendadak Kiem Lan menimbrung dari samping Selama tindakan Toa Chung Chu selalu keji tapi ia tak berani mencelakai Sam Chung Chu Berhubung Sam Chung Chu mempunyai sangkut paut yang sangat besar dengan masa mendatang perkampungan Pek Hoa San Chung Karena inilah memaksa ia harus menempuh bahaya coba bersembunyi di balik kereta Sembari membinasakan 9 orang jago lihai secara beruntung Maksudnya dengan tindakan ini agar bisa mengundang datang musuh tangguh bagi Samya Agar semua jago bulim di seluruh kolong langit memandang Syauling sebagai penjahat nomor wahid Dan paksa ia tak dapat tempat untuk tancapkan kaki setelah terdesak dalam keadaan Dan begitu mau tak mau Samya harus bergabung kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Dan rela berbakti dan jual nyawa buat Jen Toa Chung Chu, tidak salah, tidak salah puji Kho Kun San sambil mengangguk Maksud Jen Boa Hang pasti begini Setelah Loh Chiam Poe mengetahui keadaan yang sebenarnya ini berarti Sepasang pun tak kau orang tua mendapat beban seberat seribu kali Kenapa pun tak Lohu memikul beban seberat seribu kali Apa maksudmu tanya Kho Kun San Tertegun Seluruh jago bulim yang ada di kolong langit telah menganggap Samya Sebagai seorang bajingan yang paling keparat Seorang penjahat yang telah banyak melakukan kejahatan Dan kini hanya Kho Tai Hiap Seorang yang mengetahui keadaan sebenarnya Apabila Syauling adalah seorang pendekar sejati yang suci bersih Bila kau tidak memberi pandangan serta penjelasan Maka seluruh jago bulim dalam kolong langit dengan gusar akan memusuhi diri Samya Jangan dikata Syauling berbakat Bagus sekalipun manusia terbuat dari tanah liat pun mempunyai sifat tanah liatnya Dalam keadaan kepepet dan terdesak Kemungkinan besar suatu pertarungan seru akan segera berkobar Darah akan mengalir menjadi sebuah selokan kesalahpahaman makin pertebal setelah berada Dalam keadaan begini para jagi dalam kolong langit semakin menuduh Syauling Sebagai pembantu setia Jenbok Hang dalam melakukan kejahatan Setelah begini satu-duanya jalan bagi Samya untuk berlindung adalah baik Dan menggabungkan diri kembali dengan perkampungan Pek Hoa San Chung Pendapat yang tinggi Pendapat yang tinggi loh pasti akan berjalan mengelilingi kolong langit Untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya dari Syauling seru Kok Kun San sembelari mengangguk Mendadak pohtian sen maju dan menjurah kepada diri Syauling katanya Kiranya Syauling adalah seorang manusia bersih yang sama sekali tak bernoda Tadi Syauling membuat kesalahpahaman harap kau jangan salahkan diriku Buru-buru Syauling balas memberi hormat Hal ini hanya dapat menyalahkan usia Syauling masih kecil Dan urusan apapun tidak tahu sehingga terperosok dalam lumpur kehidupan Hal ini bagaimana boleh disalahkan kepada Cui sekalian Katanya sembari tertawa getir Setelah ku jumpai Jenbok Hang tentu akan ku usahakan sekuat mungkin Untuk menasehati dia cuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia persilatan Sehingga tidak mencelakai orang dua bulim lagi Poh Tian Seng yang mendengar ucapan pemuda ini bersemangat Ya menghala nafas ringan Orang yang berhati bijak dan orang yang berhati jahat Kebanyakan memiliki kepandaian silat yang lihai Aku takut ucapan mulia dari Syauling hanya mendatangkan bencana buat dirimu sendiri Ia merandek sejenak kemudian terusnya Setelah Syaul terselesai upacara penguburan adik angkatku Pasti akan mengikuti di samping Kau Tai Hiap untuk membuat bersih nama Syaul yang dalam bulim Syaul te merasa sangat berterima kasih atas kemurahan hati kalian Terimalah satu penghormatan dulu dari ku sembari Berkata dia menjurah dalam dua kepada kedua orang itu Syaul yang baik dualah berjaga diri Syaul te mohon diri terlebih dahulu Kata Poh Tian Seng sembari balas memberi hormat ia segera putar badan dan berlalu dengan langkah lebar Kau Kun San pun menyimpan kembali sepasang senjata roda Cing Kek Jie Guat Siang Lunnya Menurut apa yang Lo Oho ketahui? Perbuatan yang mereka lakukan kali ini telah tersebar luas di seluruh dunia persilatan Semua jago lihai dari kalangan bulim telah berkumpul semua di sini Siap bersama dua mencegah terjadinya suatu peristiwa yang mengerikan Peristiwa yang mengerikan peristiwa Apakah itu menurut kabar yang tersiar dalam bulim? Katanya jago-jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung Di bawah pimpinan Syauling telah bergerak sebagai barisan pelopor Dengan ditunjangi jenbok hang sebagai barisan muncul kembali dalam dunia persilatan Dia akan membasmi bulim suto asian atau empat pujangga dari bulim Kemudian melenyapkan lem hei nyo siong atau lima manusia ganas dari lem hei Setelah itu mencuci gobiye san dengan darah dan terakhir perguruan cing siap hei Siapa yang sebarkan berita ini seru Syauling tercengang Caiha tidak lebih hanya pulang ke dusun untuk menengok orang tuaku Dari mana asalnya berita ini Lo Ohu sendiri juga tak tahu peristiwa ini telah tersebar luas di seluruh bulim Terutama di daerah selatan si Hwasyomabok, si pengemis kelaparan, si pendekar pincang Serta Lo Ohu tidak lebih hanya merupakan serombongan pertama Yang tiba terlebih dahulu makin keselatan rintangan yang kau temui semakin banyak Saudara cilik kau harus baik dua jaga diri Setelah Lo Ohu Chiampoe mengetahui apabila Samya hanya kena fitnah Belaka harapka suka mewakili dirinya memberi keterangan kepada para jago lainnya Sambung kiam lan cepat Hal ini sudah tentu cuma jago bulim yang berkumpul di tempat ini Terlalu banyak jumlahnya Hanya Lo Ohu seorang rasanya terlalu sulit untuk mengetahui Kesemuanya ini sungguh sayang si Hwasyomabok Serta si pengemis kelaparan lebih dahulu Bila kedua orang ini pun bisa memahami keadaan yang sebenarnya Dan suka munculkan diri untuk meredakan kesalahpahaman Setelah pahaman ini kekalutam pun dengan cepat bisa diatasi A.A.A.I. untuk menjatuhkan tuduhan kepada seseorang seharusnya punya bukti yang kuat Kata Siaw Ling sambil menghela napas panjang Jikalau mereka masih bersikeras tanpa memandang mana putih mana hitam Mencap diriku sebagai seorang bajingan yang banyak berbuat dosa Hal ini pun merupakan suatu kejadian yang tak bisa dihindari lagi Setelah urusan jadi begini kami berharap saudara cilik suka bersabar Lo Ohu mohon pamit terlebih dahulu Tanpa menanti jawaban dari Siaw Ling lagi buru-buru Ia berjalan meninggalkan tempat itu Sembari memandang bayangan punggung kokunsan yang terburu-buru Berlalu Siaw Ling duduk kembali ke atas tanah gumamnya seorang diri Semua jago bulim yang ada di kolong langit Menuduh aku Siaw Ling sebagai seorang pembunuh Apakah aku harus menyerahkan tengkuku untuk mereka Gantung melihat pemuda itu melamun kiemlan berjalan menghampirinya Samya ujarnya halus Amas murni tak takut dibakar api Asalkan Samya bisa bersabar sedikit pada suatu saat Urusan akan menjadi terang dengan sendirinya Waktu itu seluruh jago lihai yang ada di kolong langit Baru merasa malu dan menyesal terhadap diri Samya Siaw Ling tertawa getiria bangun kembali Aaaai sekalipun perjalanan selanjutnya penuh dengan rintangan dan marah Bahaya kita pun tak dapat duduk terpekur terus-menerus Di sini ayoh berangkat Kiemlan tersenyum manis sedikit menghibur hati Seng pemuda yang sedang risau Katanya, walaupun keadaan kita sangat berbahaya Nyanyian kemayan bergema dari empat penjuru Tapi budak sama sekali tidak jari daripada berada dalam perkampungan Aku rasa di sini jauh lebih haman Sebenarnya Siaw Ling yang melihat ia harus membokong Giyok Lan Semelari menggandeng pulatong Sam Kau Keadaannya sangat mengenaskan Tapi memandang wajahnya yang penuh dihiasi dengan senyuman Semangat pemuda ini pun bangkit kembali pikirnya Kiemlan tidak lebih hanya seorang gadis berusia belasan tahun Tapi ia bisa dibikin gembira Walaupun berada dalam keadaan bahaya Aku Siaw Ling sebagai seorang lelaki sejati Apakah tak mampu melebih seorang perempuan pun berpikir sampai di situ Tanpa terasa semangat jantannya berkobar kembali Sembari busungkan dada dengan langkah lebar Ia melanjutkan perjalanan ke depan Setelah keluar dari hutan dari tempat kejauhan Tampak seorang nenek tua berambut putih bertongkat bambu Berdiri menanti kedatangannya di bawah sebuah pohon besar Wajahnya serius dengan sepasang mata memancarkan cahaya tajam Sedang melototi diri Siaw Ling tak berkedip Melihat munculnya nenek tua itu Siaw Ling merasakan hatinya tergetar keras pikirnya Sepasang matu C.E. To'anyo memancarkan cahaya penuh napsu Aku takut kedatangannya tidak bermaksud baik He-he, he-he, bocah cilik Kiong Hie Terdengar C.E. To'anyo berseru dengan suara yang dingin dan hambar Cai hai sedang murung dan kesal Siapa yang perlu mendapat Kiong Hiemu itu Kau dapat keluar dari hutan dalam keadaan hidup Bukankah hal ini merupakan suatu kejadian yang patut diucapi Kiong Hie Kiranya begitu terima kasih atas perhatianmu Cuma, he-he, 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 kau pun tak usah bergembira Dahulu sambung C.E. To'anyo lebih lanjut dengan suara dingin Para jago yang berkumpul di sini Makin lama makin hebat Rombongan jago buling yang barusan kau temui Tidak lebih merupakan dari suatu pertunjukan Pembukaan belaka kejadian yang bakal kau temui Kemudian akan beratus dua kali lipat Lebih mengerikan Entah apa maksudnya menakut dua tideriku Dengan ucapan tersebut Diam dua pikir siauling setelah mendengar ucapan si nenek tua itu Dengan cepat sahutnya, Chai He mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang Popo berikan kepadaku